Salam sejahtera Tuhan yang baik kami memendengar firmanmu yang kudus Cucikan hati dan pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudara aku yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab Masmur pasal 25 ayat 15 Dengan tema doa, mohon ampun, dan perlindungan Masmur pasal 25 ayat 15 sebab tinggal firman Tuhan Mataku tetap terarah kepada Tuhan sebab ia mengeluarkan kakiku dari jari Demikianlah pembacaan firman Tuhan Saudara aku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Natfirman Tuhan tentang kesaksian pemasmur yang minta ampun dan pelindungan kepada Tuhan Pemasmur bersaksi bahwa hanya melalui pengasian Tuhan saja Ia beroleh keselamatan Selamat dari segala bentuk tantangan dan penderitaan Bahkan dari kematian dan pemasmur bersaksi juga Bahwa matanya tetap berarah kepada Tuhan Karena ia tahu hanya Tuhanlah yang menjadi tumpuan keselamatan Dan ia mendapatkan kekuatan, penyertaan, kemampuan menghadapi segala tantangan Bintangan, kesulitan, dan penderitaan Dan pemasmur juga memohon keampunan akan dosa-dosanya Yang diperbuatnya pada waktu mudanya Dan pelanggaran-pelanggaran yang diperbuatnya Dan pemasmur juga mensyukuri akan kebaikan Tuhan atas kehidupannya Dan juga akan kesetiaan Tuhan kepadanya Dan pemasmur yakin bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran Saudaraku, pemasmur selalu berdoa kepada Tuhan Saat ia menghadapi pengumuman hidup yang di alamanya Seperti yang tertulis di ayat 16 sampai dengan ayat 22 Di kitab Masmur pasal 25 ini Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku Sebab aku sebatang kara dan tertindas Lapangkanlah hatiku yang sesat Dan keluarkanlah aku dari kesulitanku Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku Dan ampunilah segala dosaku Lihatlah betapa banyaknya musuhku Dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam Jagalah kiranya jiwaku Dan lepaskanlah aku Janganlah aku mendapat malu Sebab aku berlindung padamu Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku Sebab aku menantikan engkau Ya Allah Bebaskanlah orang Israel Tersebelah kesesakannya Demikianlah pembacaannya Saudaraku Di pagi hari ini Marilah kita selalu ingat Kepadanya Agar kita hidup di dalam Tuhan Dan dengar-dengaran akan firmannya Dan hiduplah dengan iman yang setia Berpengharapan dan kasih Amin Tuhan Yesus memberkati Kita tutup perlindungan pagi hari ini Dengan berdoa Terima kasih Tuhan Atas firmanmu Pada pagi hari ini Kami boleh Mendapatkannya Semua ini bekat Dan kasih sayang Tuhan Tuhan yang baik Di pagi hari ini Kami berdoa kepada Saudara-saudara kami Yang mengalami kesulitan Yang sedang menjalani Sakit Penyakit yang diderita Ya Tuhan Berkati dan sembuhkanlah Penyakit Saudara-saudara kami itu Kiranya Memperoleh kesembuhan Dari Engkau saja Engkau lah tabib Yang ajab ya Tuhan Tuhan Kami percaya Semua kehidupan Saudara-saudara kami Dan kami semuanya Kiranya Engkau memberkatinya Dalam kehidupan kami Kau selalu hadir ya Tuhan Terima lah dua dan sembuhkan kami ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudara ku Kiranya Renungan pagi hari ini Menjadi sumber berkat Dan sumber kasih Untuk kita Salam 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!